Karate nomor kumite bergo dimenangkan oleh kontingen Papua. Dalam rebutan tempat ketiga ini, Papua menaklukkan Jawa Timur dengan skor 34-23. Raya ini membuat pelatih karate Papua, Zakaria Semari menyambutnya dengan gembira. Informasi lengkap terkait dengan kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis kuartakota, Ravsan Zani. Halo Ravsa. Selamat sore, Rekansiska. Ravsa bisa dijelaskan bagaimana komentar dari pelatih Papua terkait dengan raihan oleh timnya? Ya, terima kasih Rekansiska. Memang ini adalah raihan yang cukup luar biasa untuk karate Papua, di mana mereka berhasil meraih pedali terunggu di nomor komite bergo. Karena selama ini rata-rata karate memang dikuasai oleh tim-tim dari luar Papua, namun ini menjadi prestasi tersendiri bagi karate Papua. Dan saya juga tadi sempat berbincang-bincang dengan pelatih dari karate Papua, yaitu Jakar Rias Mari, di mana dirinya cukup mengapresiasi ataupun memberikan penghargaan kepada atletnya, di mana atletnya bisa maksimal ataupun bisa memperhatikan apa yang sudah dilatih selama ini di pohon Papua. Dan dengan strategi tentunya dari dirinya, sehingga timnya bisa menang 34 dengan skor 34-23 atas Jawa Timur, di mana Jawa Timur juga tadi memang diperkuat oleh atlet pelatnas juga. Seperti itu Rekansiska. Dengan raya ini ataupun prestasi ini, apakah sudah membuat pelatih puas? Kalau bicara tentang kepuasan, memang dirinya belum mengatakan puas, karena sebagai atlet, sebagai pelatih dirinya harus memotivasi para atlet untuk lebih berprestasi lagi di pohon berikutnya. Namun baginya, prestasi medali perunggu di kali ini adalah pencapaian yang memang sungguh luar biasa, dan ini menjadi batu loncatan untuk karate Papua untuk lebih berprestasi ke depannya ke pohon berikutnya. Dan dirinya juga berharap pemerintah provinsi Papua bisa melenggarakan event-event besar dengan adanya venue di Papua yang kualitasnya memang standar internasional. Tidak hanya event karate, tetapi event-event olahraga lainnya juga untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet dari Papua. Terkhusus untuk karate, memang dirinya memang ingin memberikan lebih lagi untuk atlet karate Papua supaya bisa mengharumkan nama Papua di kancah nasional maupun internasional nantinya, seperti itu organisasi. Baik, terima kasih laporannya Rauhsa. Dibudah SKB akan mengampilkan wawancara dengan pelatih karate Papua, Zakaria Semari. Kalau dari kualitas Jawa Timur, terus ada Joshua, ada Stabu, mereka hasil-hasil nasional. Kami semangat saja bisa, mereka bisa berbuat dan berbuat. Kemudian, tadi proses itu hanya kita lakukan setelah aturan, tapi sudah dijelaskan oleh ketua doang wasit dan pertandingan jalan. Jadi Tuhan, anak-anak masih bertanding sesuai dengan latihan yang mereka terima sama mereka. Kalau berbicara kepuasan, tentu tidak. Karena atlet itu harus dimotivasi untuk maju. Tapi hasil yang maksimal yang dicatai oleh para atlet Papua di PON 2020-2021 ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan, pemerintah Provinsi Papua setiap tahun akan ada event-event yang dilakukan di semua cabot untuk berkasi walaukan kecapuan ini bisa. Ada strategi jatuh yang kami berikan sehingga kami bisa menang galang itu 9 poin. Yang pertama, ya kami sudah 2 kali menang item tanpa drop W.O. Itu sudah 8 poin, berarti 16 poin kita dapat. Setelah itu ditambah dengan keren itu, dan ini kita dapatnya sekitar 30-an poin dari Jawa Jawa Jawa. Kami akan berusaha untuk bisa, karena kita akan bertanding di Sumatera Utara, kami tidak berikan target yang mulut-mulut. Tapi kami berusaha untuk bisa minta target. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!